Halo, selamat datang di Linscake Channel Di video kali ini aku mau membuat kue tradisional khas Bali Di video yang lalu kita sudah membuat klepon khas Bali Nah, kali ini aku mau membuat pisang rai dari Bali Cara membuatnya mudah sekali, irit bahan dan enak buat teman ngopi dan ngeteh Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya Pertama, kita siapkan dulu setengah butir kelapa parut Tambahkan setengah sendok teh garam Lalu masukkan dua lembar daun pandan Di sobek-sobek ya daun pandannya agar aroma pandannya keluar Kemudian kita aduk agar garamnya tercampur rata Selanjutnya supaya kelapa parutnya tidak cepat basi Kita kukus dulu selama 15 menit Nah, disini aku sudah siapkan ya Tujuh lembar daun pandan yang sudah diiris halus Dan tujuh lembar daun suji yang sudah diiris halus Masukkan daun pandan dan suji ke dalam mangkok blender Tambahkan 150 ml air Sebenarnya kita blender sampai halus Setelah itu, saring dan takar jus daun pandan suji Sebanyak 150 ml Kemudian step berikutnya Siapkan 150 gram tepung beras Tambahkan 30 gram tepung tapioca Lalu masukkan satu sendok makan gula pasir Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam Selanjutnya kita aduk rata Siapkan 125 ml air panas Kita tuang air panas ke dalam campuran tepung Kemudian kita aduk rata Setelah itu, tambahkan 150 ml air jus pandan suji Aduk hingga tercampur rata Dan tidak bergerindil Nah, ini adonan tepungnya sudah tercampur rata Selanjutnya kita siapkan 5-6 buah pisang kepok Boleh ganti dengan pisang jenis lain Kita iris pisang Jadi 5-6 iris Kemudian didihkan air dalam panci Tambahkan 3 lembar daun pandan Dan 2 sendok makan minyak sayur Celupkan pisang ke dalam adonan tepung Balur pisang dengan adonan tepung Lalu kita sendokkan dengan bantuan garpu Masukkan ke dalam air rebusan ya Masukkan pisang yang sudah dibalur tepung Kita rebus pisang hingga matang Nah, ini pisang rainya sudah ada yang matang Sekarang kita angkat ya Kemudian langsung diletakkan di atas kelapa parut Kita balur pisang rai dengan kelapa parut Nah, ini contoh pisangnya yang utuh Yang tidak dipotong-potong Nanti setelah matang Balur dengan kelapa baru dipotong-potong Kita buat sirup gula merah Siapkan 100 gram gula merah Masukkan ke dalam panci Tambahkan 3 lembar daun pandan Kemudian masukkan 125 ml air Kita masak ya Sirup gula merah sampai mendidih Sampai gulanya larut Nah, ini setelah mendidih dan gulanya larut Kita tambahkan larutan maizena Yang dibuat dari setengah sendok makan maizena Dilarutkan dengan setengah sendok makan air Kita aduk cepat agar maizenanya tidak menggumpal Setelah tercampur rata Sekarang kita angkat Setelah itu Kita saring dulu Sirup gula merah Nah, ini pisang rai yang utuh tadi Kita balur dulu Dengan kelapa parut Setelah dibalur Dengan kelapa parut Baru dipotong-potong ya Nah, ini pisang rai sudah siap disajikan ya Kita siram atasnya Dengan sirup gula merah Kita cobain yuk Rasanya enak Manis dan legit Mudah sekali ya mamis Cara membuatnya Selamat mencoba Semoga bisa bermanfaat Support terus Linscake Channel Dengan cara subscribe Like dan share Jangan lupa Nyalakan notifikasinya ya Dengan cara Klik ikon lonceng Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax